Kita buka dengan informasi pertama. Saudara masyarakat transparansi Aceh meminta kepada Gubernur Aceh Irwani Yusuf untuk melaporkan pesawat aeroshock PKS-121 yang telah digunakannya pada saat bendarat darurat Sabtu lalu kepada KPK. Disangkan tersebut karena diduga Irwani Yusuf menggunakan pesawat milik salah satu pengusaha Aceh pada saat memeriksa proyek yang dibiayai oleh APBN. Pesawat aeroshock PKS-121 yang digunakan Irwani ketika mendarat darurat Sabtu lalu tersebut bukan miliknya. Akan tetapi milik salah seorang pengusaha Aceh Lukman CM. Hal tersebut disampaikan Irwani pada saat konferensi pers dengan wartawan Sabtu malam lalu. Karena menggunakan pesawat milik pengusaha tersebut pada saat menjalankan dinas memeriksa sejumlah proyek yang dibiayai oleh APBN beberapa waktu lalu, masyarakat transparansi Aceh menduga Gubernur telah menerima gratifikasi karena telah meminjam dan memakai pesawat tersebut untuk kedinasan. Untuk itu mata mendesak Gubernur Aceh Irwani Yusuf untuk melaporkannya pada KPK. Agar KPK memverifikasi nantinya apakah pemberian pinjam pakai pesawat tersebut merupakan gratifikasi atau tidak. Pinjam pakai pesawat yang diberikan oleh Lukman CS kepada Gubernur Irwani Yusuf itu kita menduga bentuk gratifikasi. Dalam pasal 12B disebutkan bahwa itu pemberian yang gratifikasi bukan salah satunya adalah pemberian fasilitas. Dan kita menerima pesawat pinjam pakai ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Lukman CM kepada Irwani dalam melakukan kerja-kerja pemerintahan. Untuk itu kita menduga ini adalah bentuk gratifikasi. Sehingga kita menerisak Gubernur untuk melaporkannya kepada KPK pasca 30 hari sejak diterimanya gratifikasi ini. Menurut mata penyampaian laporan penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan oleh Gubernur Irwani Yusuf. Paling telat 30 hari kerja pasca menerima pinjam pakai tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B diantaranya menyebutkan tentang pemberian fasilitas kepada pejabat pemerintah. Apabila tidak dilaporkan dalam masa 30 hari tersebut maka dugaan gratifikasi menjadi tindak pidana suap.